Wih, karena saya lagi gemuk, perut saya kelihatan. Oke, aku mau buka dulu ya, sayangnya. Halo semuanya, welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya, gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya. Kali ini aku kolaborasi bersama siapa si cantik ini. Pasti sudah tidak asing lagi ya teman-teman ya. Aku bersama Dewi Pobo, banyak teman yang mau kita untuk kolaborasi, banyak banget. Pertama kan, Li ada yang bilang gitu, kamu gimana? Mbak Dewi, tolong dong kolaborasi sama Yanti yang di Barcelona. Gimana-gimana? Dulu awal-awal itu kalau ada yang tanya gitu, aku jelasin. Karena tidak bisa karena jarak kita jauh, pertama itu. Tapi karena semakin kesini semakin banyak yang bertanya, aku tidak sanggup lagi untuk menjawab. Jawab, iya benar. Tidak sanggup untuk menjawab, karena pertanyaannya sama dan teman-teman aku pikir mereka juga harus, teman-teman juga harus mulai aware bahwa Spanyol itu bukan wilayah satu kota saja, aku satu di sana. Beberapa kota, jadi jaraknya lumayan jauh. Soalnya aku sama Dewi ini jauh banget, berapa ratus kilo kalau itu ya. Ada enam ratus kilo, Castellon, Barcelona? Sekitar enam-segitu kan. Sekitar enam ratus jam kalau pakai kendaraan. Iya, terus kalau naik kereta paling tidak dua jam naik kereta cepat. Nah, sekarang ini punggung aku ada kesempatan untuk tanya-jawab, aku mau tanya-tanya sekitar keluarga saja ya. Namanya aku kehidupan di Barcelona dan dia di Castellon. Nah, pertama-tama gini, gimana pertama kali, bingung saya, bingung saya. Pertama kali menjalani kehidupan di Castellon karena komunitasnya kan tidak terlalu besar gitu. Gimana? Kalau di Barcelona kan banyak banget, aku teman Barcelona jadi lebih gampang betah gitu ya. Kalau kamu kan komunitasnya kecil, jadi gimana untuk beradaptasi dengan itu? Jadi dulu pertama kali aku datang ke Castellon itu cuma aku sendiri. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Ada satu tapi dia agak di Pueblo, di desa. Di desa, oke. Cuma mungkin Mbak Yanti aku gak terlalu oke, bisa berteman sama siapa saja gitu. Jadi gak terlalu, aduh kok kawan-kawan Indonesia. Cuma rasanya beda, karena kan sebelumnya aku tinggal di Irlandia ya. Di Indonesia banyak banget di sana. Setiap minggu misalnya aku ke, karena kebetulan di Indonesia itu rumahku berdampingan sama kantor Facebook. Di kantor Facebook itu base-nya, Facebook di Oropa itu banyak sekali orang Indonesia. Kayak seminggu sekali ke kantor Facebook makan, ketemu sama orang. Kalau misalnya kalau gak, eh aku udah keluar kantor nih, ngobrol. Di sini itu memang gak terasa deg, gak ada teman keluar. Akhirnya aku cari teman sendiri untuk ke tempat gym, making friends, ke sekolah, ketemu teman. Nongkrong di apa, kayak Panaderia itu kayak tempat. Tempat kafe kayak gitu. Ketemu sama teman, making friend-nya di situ. Terus akhirnya sampai ada satu orang ketemu di Facebook, ngubungin aku. Iya. Yang di Pueblo itu. Iya, yang di desa itu. Dan akhirnya bertemanlah sama dia. Kemudian beberapa tahun kemudian, ada satu dari Madrid yang pindah ke kota Castellon. Castellon. Nah, kalau di Castellon, susah gak cari produk Indonesia? Susah banget. Susah banget. Karena di Castellon gak ada toko Asia yang seperti di provinsi-provinsi lain itu gak ada. Toko Cina ada, tapi kan barang-barang Cina itu kalau, toko Cina kalau jual barang Indonesia itu paling mie atom. Iya, iya. Kalau gak kecap. Udah, basicnya itu. Soalnya kalau di Barcelona kan, di mana aja kan banyak banget. Di Barcelona, di dekat rumahku aja ada tiga atau empat toko Asia dan banyak produk-produk Asia. Jadi sangat gampang banget. Nah, tanya apa lagi ya? Perlu dipikirkan ini. Tadi itu udah banyak di kepala apa yang aku mau tanya. Kalau sudah ketemu langsung kadang-kadang itu lupa wis lali. Apalagi umurku wis tuwek. Gampang lali, teman-teman. Oke, aku nambahin gini. Kenapa gak ada banyak toko Asia di sana? Karena bedanya Kasteon sama Barcelona, Barcelona kota besar. Banyak pendatang. Sementara Kasteon tidak terlalu banyak beratang. Di sana banyak pendatang kan biasanya orang-orang yang pensiun dari Belanda, dari Jerman, dari negara-negara Eropa Utara. Orang Asia sedikit. Ada beberapa tahun yang lalu, ada orang Filipin yang buka toko Asia di sana. Dan jadi teman juga. Summer ini, ofisialnya toko-nya tutup. Karena gak ada yang beli. Masya Allah. Itu karena pandemi juga mungkin juga. Karena pandemi, customer-nya gak ada. Gak ada yang beli. Gaya beli masyarakat di sana. Kecil banget. Agak rendah dibanding kota besar. Salah satu penyebabnya itu. Terus komunitas orang-orang Asia juga gak ada sedikit banget di sana. Nah sekarang aku mau tanya, kesibukanmu sekarang ini apa aja di Kasteon? Banyak banget sabrek mungkin ya. Dan ketawa kalau saya ngomongin kesibukan. Soalnya kan aku bener kita berteman, kita kadang-kadang telpon juga. Tapi kan aku gak begitu nyimak juga video mungkin karena kita sama-sama sibuk. Paling lihat cuma sekilas-kelas aja. Karena kalau kita punya YouTube, belum tentu kita itu selalu mantengi YouTube malam. Gak ada waktu. Jadi kalau dibilang main kesibukan utamanya aku ngurusin usaha. Ngurusin usaha, iya. Karena ada usaha di Indonesia. Kemudian ada usaha di sini. Terus sambil sekolah. Terus sambil bonusnya juga ngurusin YouTube juga. Karena usaha juga susah juga. Karena orang gak cuma satu atau dua, ada beberapa. Jadinya pikiran itu kayak... Bercabang. Bercabang pesan otos. Hebat banget teman-teman. Wanita mandiri, wanita tangguh. Kalau dia full, mungkin teman-teman melihatnya dia full ibu rumah tangga. Tapi kerjaannya dia di sosial media... Lebih. Pekerjaan ibu rumah tangga itu malah lebih banyak. Gak ada habisnya 24 jam masih ngeloni anak bucu. Ambil kuyor. Biar gak serius. Biar gak istirahat masih di... Iya lah. Begitulah kadang-kadang. Aduh. Giles-giles sama Sob. Udah waktunya deh anak udah tidur gitu. Juga udah. Ini kerjaan juga teman-teman. Ibadah juga toh. Oke. Apalagi ya. Kan kamu juga baru balik dari Indonesia. Gimana karena tiga tahun atau berapa kamu? Dua tahun gak balik. Pertama kali kamu lihat ke Indonesia gimana? Aku kalau aku pribadi aku agak terkejut. Kalau kamu gimana? Kalau aku setiap tahun aku, setiap kali aku pelang Indonesia itu terkejut. Terkejutnya kalau apa-apa. Kayak perkembangan ekonomi di Indonesia itu luar biasa. Luar biasa banget. Misalnya ya jalan di sini dulu yang gak ada restoran. Sekarang udah jadi banyak restoran. Banyak restoran. Yang dulu gak ada butik. Sekarang jadi butik. Yang dulu itu mobil masih bisa ngebut. Sekarang udah gak bisa caking macetnya. Iya. Aku sih itu. Terus harga-harga naik. Banyak yang bilang di Indonesia itu murah. Tapi pengeluaranku, perasaanku malah lebih banyak di Indonesia daripada di sini. Kalau kamu gimana? Kalau gue gini, kalau kita hidup tapi dengan cara hidup kita orang Indonesia. Yang benar-benar hidup seperti layaknya orang Indonesia. Misalnya kita punya gaji UMR dengan hidupan lah, bisa. Tapi kalau kita bawa standar kehidupan kita, kita bawa ke Indonesia. Itu jauh-jauh lebih mahal daripada di sini. Iya, benar. Aku bilang bisa gitu. Iya, sama-sama. Aku juga gitu juga. Kalau misalnya deh, makan misalnya mau makan daging gitu ya. Di sini misalnya harga 20 euro udah dapet entroket apa namanya itu. Yang segini. Entroket itu segini. Di Indonesia mungkin kita harus bayar 30 atau 40 euro untuk dapetin daging yang sama. Itu aja sulit banget kalau di tempatku harus ke kotanya teman-teman. Tapi murah kalau kita hidup dengan cara gaji kita UMR di sana. Tapi kalau kita bawa misalnya standar kehidupan kita sama di sini untuk cari di sana. Tidak bisa soalnya makanannya, tapi untungnya suamiku makannya apa aja bisa. Itu ada untungnya juga. Tapi yang bikin boros aku itu apa ya, big family mungkin juga itu. Anak-anak juga kan. Pengen itu terus ke mall, ke ini, ke itu. Banyak banget, banyak banget. Terus apalagi, kira-kira apa ya seandainya ada yang ditanyain kasih dong pertanyaan aku buat dia. Karena sudah mulai hilang nih. Jadi kalau di Indonesia mungkin sambil nunggu Mbak Yanti mikir mau tanya apa. Kamu ngobrol, ngecoprus saja dulu. Kamu ngecoprus dulu. Jadi kalau aku melihatnya setiap kali pulang ke Indonesia, teman-teman itu yang bikin saya positif untuk Indonesia is the future of ekonomi. Kayak masa depan apa ya, gimana sih bilangnya. Kayak kita bisa percaya bahwa Indonesia itu adalah tempat untuk kita bisa percayain masa depan ekonomi kita. Kayaknya apa aja yang dijual di Indonesia itu laku. Iya, iya, benar. Semakin kita pulang ke Indonesia, bukan kayak jatuh tapi kayak kita wah sekarang ada ini, wah ada ini gitu. Jadi jujur ya, aku kalau pulang dari Indonesia, aku pulang ke Spanyol itu serasa aku balik kampung. Kenapa? Karena kayak disini tuh kayak kampung. Serius. Di Indonesia emang sekarang itu wow banget. Dari movie dari apa itu lebih komplit di sana. Apalagi kalau teman-teman melihat kehidupan saya di Kasteon, di Kasteon gak ada gedung-gedung yang tinggi menjulang-julang. Seperti di Jakarta, seperti di Surabaya, Batam, atau gak ada. Jadi kalau saya pulang dari Indonesia, saya pulang ke sini itu kayak saya bilang sama Nacu itu bilang, ya kita pulang kampung kan. Benar-benar. Merasa, padahal yang pulang kampung ke sana, ke sini pulang kampung. Tapi aku lihat di Youtubemu itu kayaknya rumahmu luas banget tuh. Luas banget. Gimana cara kamu bersihin sendiri atau ada yang bersihin itu? Jadi kalau yang dipilih itu, kalau misalnya udah selesai musim panas, tinggalin aja. Biar rumput-rumput ya, biar untuk kami besokan gak kita pakai ya. Terus kalau pas sudah mau, kalau sudah musim semi, itu aja kita punya satu orang yang khusus untuk bersih, namanya Barna. Orang-orang Romania, itu bantu kita. Kalau Nacu lagi gak kepengen, suami ku mutmutan, jadi mutmutannya gini, lagi pengen pegang mesin. Iya, iya. Itu kadang-kadang dia, tapi jangan pertengah sama Nacu, dia gak bisa beresin semua. Sama. Dia gak bisa beresin semua, jadi ada yang bantu. Kalau kita pas mau tinggal di sana, ada yang bantu untuk beresin-beresin semua. Iya. Terus gimana cara mengurus Matilde bisa beberapa bahasa? Kalau aku ya, kalau aku pribadi, aku selalu bilang sama anak-anakku pakai bahasa Indonesia, suami pakai bahasa Inggris. Terus di sekolah itu ada bahasa Spanyol sama Catalan. Itu di aku. Kalau di kamu gimana? Kalau aku sama komunikasi sama Matilde, aku merasa lebih mengenak ngobrol sama dia pakai bahasa Ibu ya. Karena ada beberapa ekspresi sepintar apapun bahasa Spanyol ku, apapun Inggris ku, walaupun juga gak pintar. Tapi kayak ada ekspresi misalnya, Ojo Tondo, kayak bahasa Mudang. Ojo Titole, Ojo Titole, karena itu perasaan kayak... Karena kita ngobrol dengan ekspresi dengan yang sama, tapi dengan bahasa itu gak bisa. Jadi kayak udah mengenak gitu. Jadi aku selalu pakai bahasa itu sama dia. Kadang-kadang dia jawabnya juga bahasa Spanyol, bahasa Inggris. Berarti sama anakku juga gitu. Kadang-kadang keceplosan juga aku terceplos ngikutin pakai bahasa Spanyol juga atau bahasa Inggris. Cuman aku balik lagi, oh no harus di switch lagi pakai bahasa Indonesia. Aku juga gitu, aku juga mikir ku kalau pulang ke Indonesia bisa ngobrol sama nenek kakeknya. Makanya kemarin itu, waktu pulang ke Indonesia itu anak-anak ngobrol lumayan lancar sama nenek kakeknya. Itu bikin aku kayak bangga banget gitu loh sebagai seorang ibu. Berarti aku berhasil untuk ngajari anak-anakku padahal hidup di sini. Karena yang kita bayangin, bayangin kalau misalnya kita pulang ke Indonesia, neneknya atau keluarganya pengen tanya atau sukunya, Mati dia di sana sekolahnya gimana, dia gak tau gimana cara ceritanya. Kayaknya dan bagusnya lagi, dia bisa making friends jika berteman sama orang-orang di... Iya bener, di kampungku udah, Wak. Luar biasa banget. Kalau Eric itu gampang banget ngajarin, tapi Alec agak beda. Alec aku tanya pakai bahasa Indonesia, dia jawabnya selalu pakai bahasa Inggris, masian kadang-kadang. Tapi kalau mama aku minta makan ini, itu masih bahasa Indonesia sih. Tapi kadang-kadang kalau ditanya itu pasti ngerti, tapi jawabnya masih bahasa sini gitu. Sama, suamiku juga sama dia pakai Spanyol. Kemudian kalau bahasa Inggrisnya, justru Mati dia itu belajar bahasa Inggris atau didak. Dia belajar sendiri, aku gak masukin dia ke kursus bahasa Inggris, enggak. Jadi, elektronis device di rumah, kalau dia nonton film, itu kita pakai bahasa Inggris. Oke, sama Eric juga ada. Cuman dia agak spis jilai juga, Mati dia. Tapi bagiku, gak masalah spis jilai karena anak belajar untuk mengkotak-kotakkan, oh ini memori sebelah sini, bahasa Indonesia, di sini, bahasa Inggris, di sini, bahasa Panyol. Gak apa-apa, karena anak umur 3 tahun juga gak harus nomor yang ribet-ribet. Kan yang ngomong kata simple-simple aja sih. Dan itu fondasi yang super duper penting banget untuk anak, untuk aku sebagai orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Iya, kayaknya udah cukup panjang ya kali ini. Aku terima kasih buat kamu. Ini wanita tangguh dari Ktheon. Oke, sampai ketemu aja di video selanjutnya. Dan ada sesi yang aku sama Dewi Bobo juga ada, dilihat aja di Dewi Bobo channel. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih dan bye-bye. Love you. A few moments later. Mau apain dedek lulunya, nak? Direbut, direbut. Direbut tuh, Mas Amir. Disitu. Adeknya rebutan mainan tuh. Nyantai sama ibu-ibu semuanya. Tuh, bayu di sana. Elsa cari perhatian ya, teman-teman ya. Dari duduk sampai gelempang. Sambil ngopi cantik di sore hari. Bangun dong. Bangun. Wih, Elsa. Hai, cantik. Cantik mama. Gaya banget. Dia kamera action. Iya, setiap hari nge-vlog jadinya. Gitu. Awas, awas. Kejedok. Iya, iya. Kejedok. Kejedok. Lagi relax ya, teman-teman ya. Di belakang Wismaduta. Mas Ericknya lagi bersih-bersih disana tuh. Gak mau diem anaknya. Bah, bah. Eh. Dia mau hujan hari ini. Lagi ngapain aja nih anak. Gak mau diem. Kalau Alec disana tuh. Erick disana. Erick. Elsa disana tuh. Gak mau diem. Sa? Elsa disana disini. Elsa disana disini nih. Elsa. Cantik mama. Cantik mama. Pinter di weh. Po Ami Ami gimana sang? Po Ami Ami. Belalang gubuk-gubuk. Siang makan nasi. Kalau malah minum susu. Kuih lumpur. Udah cepet banget ya, Bu. Cepet banget tuh. Gak boleh meleng sama sekali nih. Kalau sama Elsa. Malah lebih parah ya, Bu. Tapi lebih terkenal untuk bikin kayak sayuran-sayuran. Parya-parya. Parah. Labu siam. Labu. Labu. Bukan labu siam gitu ya. Kan labu kayak kita ya? Bukan labu siam gitu ya. Bukan labu siam gitu ya. Lagi kumpul-kumpul. Semua lah di SMA. Tapi kalau pulang, pulang ke pesantren. Tapi cuma tahan satu tahun. Kenapa? Yang di SMA. Pesantren SMA ya? Ini Pak Jam Judin. Oh, betul. Gak tahan, Bu. Karena saya termasuk yang agak bandel. Jadi kalau jam 3 pagi itu kita harus bangun. Terus belajar kitab-kitab gitu. Iya, Bu. Itu saya capek banget terus. Iya, setahun. Setahun cuma tahan ya? Itu yang di barisan itu kan. Yang di barisan jalan pelepat. Iya, itu. Lagi duduk manis. Ternyata malah mau hujan. Iya, malah mau hujan. Tuh. Halo. Kita pindah ke dalam. Pindah ke dalam. Laya. Jawa matanya blue. Matanya bapaknya. Kira-kira hijau. Turung berubah. Mungkin nanti berubah. Ya, deh ya. Barang-barang berubah. Iya. Hala kayamu itu loh. Cantik mama. Pintu di web. Sama ibu-ibu mau masuk ke dalam ya teman-teman ya. Udah gerimis. Udah gerimis. Tuh, Mas Bayu. Akhirnya kita sudah nyampe di Wisma Duta. Sama ibu Duta. Terima kasih. Dan Elsa sudah makan nih. Lagi makan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sama Masnya. Nyantai. Lagi nyantai teman-teman. Iya, lagi nyantai. Adik Elsa lagi mak. Ma'am bubur. Ya Allah. Eh, nggak boleh keras loh. Elsa. Elsa nggak mau diem sama sekali. Sub indo by broth3rmax